selamat menikmati Amalia Renazara Duma dengan NIM 7101419082 akan mempresentasikan hasil presentasi kami dengan judul Revolusi Industri dan Perkembangannya Pengertian Revolusi Industri Menurut Wijoyo Niliti Sastro mengemukakan bahwa revolusi adalah proses transformasi total dari kehidupan tradisional bersama teknologi yang baik atau pramoderen dalam arti organisasi sosial untuk pola ekonomi dan politik Selanjutnya adalah pengertian Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 Revolusi Industri 4.0 merupakan revolusi industri yang sedang berkembang dan populer saat ini Istilah Revolusi Industri 4.0 secara resmi lahir pada tahun 2011 saat diselenggarakan Hannover Fire di Jerman Tujuan Industri 4.0 adalah untuk membangun dan mengendalikan sistem atau organisasi dengan cara yang cerdas Sedangkan Societi 5.0 merupakan sebuah perencanaan ekonomi untuk mengintegrasikan seluruh aspek masyarakat dengan teknologi yang hadir di Industri 4.0 setidaknya sebelum tahun 2050 Fokus Societi 5.0 diarahkan pada 5 aspek fundamental di Jepang yaitu jaminan kesehatan pada populasi yang menua Revolusi dalam aspek mobilitas Penciptaan teknologi rantai pasok generasi baru Infrastruktur yang terintegrasi dengan teknologi mumpuni dan pemanfaatan teknologi vintage Selanjutnya adalah prinsip-prinsip industri 4.0 Menurut Herman, Pentech, dan Otto tahun 2016 ada beberapa prinsip industri 4.0 yaitu yang pertama Interoperabilitas atau kemampuan sistem secara harmonis adalah kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain lewat internet untuk segala hal Internet of Things atau internet untuk halayak Internet of People Yang kedua adalah transparansi informasi yaitu kemampuan sistem informasi untuk menciptakan calinan dunia fisik secara virtual bisa dilakukan dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor Yang ketiga yaitu bantuan teknik Ada dua bantuan teknis yang diperlukan Yang pertama, kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh agar bisa mengambil keputusan yang bijak dan menyelesaikan masalah genting yang mendadak Dan yang kedua, kemampuan sistem siber fisik untuk membantu manusia secara fisik ketika menghadapi dan melakukan serangkaian tugas yang terlalu berat tidak menyenangkan atau tidak aman bagi manusia Yang keempat, keputusan mandiri yaitu kemampuan sistem siber fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas secara Ciri-ciri umum revolusi industri 4.0 ada lima Yang pertama, online teknologi Online teknologi mengakomodasi segala bentuk layanan dan transaksi melalui online Yang kedua, ada internet opting atau EOT adalah internet untuk segala internet untuk segala memiliki kemampuan dalam menyambungkan dan memudahkan proses komunikasi antara mesin, perangkat, sensor, dan manusia melalui seringan internet Yang ketiga, ada disruption teknologi Disrupsi ini tidak hanya mengubah keadaan sekarang tetapi juga akan mengubah keadaan masih datang yang akan memunculkan kebaruan dan keberlimpahan di masa yang akan datang Yang keempat, ada artificial intelligence atau EOT Kecerdasan kekuatan adalah kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi diatur, dikembangkan dalam konteks ilmiah dan merupakan bentukan dari kecerdasan entitas ilmiah yang ada Dan yang terakhir, ada big data Big data adalah semua informasi yang tersimpan pada komputasi awan Lalu ada dampak revolusi industri terhadap pengembangan bisnis Sejak revolusi industri yang terjadi di Inggris sampai sekarang dunia ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang Perkembangan akal dan pemikiran manusia terus melahirkan pengembangan teknologi baru Oleh karena itu, dampak revolusi industri terhadap perkembangan bisnis adalah Yang pertama, peningkatan daya saing bisnis Dampak revolusi industri adalah meningkatkan daya saing global melalui kerjasama dan konfederasi perusahaan Terlihat bahwa produk tidak lagi dibuat oleh seorang pekerja di masa depan Melainkan oleh robot atau tokamer Yang kedua, peningkatan produktivitas dan pendapatan Dengan peningkatan efisiensi, penurunan daya operasional menyebabkan peningkatan pendapatan dan keuntungan Ini juga mendorong peningkatan produktivitas Dan yang ketiga, pengembangan teknologi yang dipercepat Dampak revolusi industri adalah menyediakan platform untuk dasar inovasi lebih lanjut dengan teknologi yang berkembang Misalnya dengan aplikasi pembukuan akitansi Kemudian ada dampak positif revolusi industri Dampak positif revolusi industri adalah melahirkan berbagai kemudahan bagi manusia Baik melakukan pekerjaan maupun cara berhubungan satu sama lain Seperti yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi Karena dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya Yang kedua, efektivitas dalam bidang produksi Dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan nasional Karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik Yang keempat, peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin Tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakannya Dampak negatif revolusi industri Selain dampak positif, perkembangan teknologi juga bisa berdampak negatif terhadap kehidupan manusia dan dunia bisnis Antara lain, yang pertama, pergantian tenaga manusia dengan mesin Yang mengakibatkan pengangguran yang tidak diduga sebelumnya Kemudian yang kedua, munculnya aplikasi online di berbagai bidang Seperti transportasi, jasa pelayanan, dan transaksi yang dilakukan secara online Bahkan pekerjaan yang bersifat rutin dapat diganti dengan mesin Kemudian yang ketiga, pergantian tenaga manusia di berbagai jasa pelayanan Seperti di atas, sudah pasti akan menimbulkan banyak pengangguran dan masalah sosial lainnya Cara menghadapi industri 4.0 Kemajuan teknologi yang terjadi telah mengintegrasikan dunia secara fisik, digital, dan biologis Sehingga memengaruhi semua bidang Bidang-bidang yang telah mengalami terobosan dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi baru adalah Yang pertama, robot kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence Robotik Kemudian yang kedua, teknologi nano, ketiga bioteknologi, yang keempat, teknologi komputer kuantum, dan yang kelima ada teknologi berbasis internet Berdasarkan hasil forum internasional tahunan yang bertemakan Mastering the Fourth Industrial Revolution pada tahun 2016 Revolusi industri 4.0 akan menyebabkan disrupsi dan gangguan yang tidak hanya di bidang bisnis Tetapi juga pada pasar tenaga kerja Hal ini berarti akan ada banyak jenis pekerjaan yang hilang dan tergantikan oleh fungsi robot atau kecerdasan buatan Oleh karena itu, untuk menghadapi revolusi industri 4.0 sudah barang tentu diperlukan dan dipersiapkan berbagai langkah dan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang Empat keterampilan utama yang diperlukan pada industri 4.0 Yaitu, yang pertama ada communication atau komunikasi Komunikasi dapat memperlancar, mempermudah, dan mengembangkan akses usaha Kemudian yang kedua ada collaborative atau kolaborasi Collaborative artinya kemampuan berkolaborasi, bekerjasama, bermitra, membuat jejaring atau networking Dan saling bersinergi menyatukan potensi Anda dengan potensi orang lain demi tujuan tertentu Kemudian yang ketiga ada critical thinking and problem solving Atau berpikir kritis dan memberikan solusi Jadi critical thinking adalah kemampuan untuk memahami suatu masalah yang rumit Kemudian yang terakhir ada creativity and innovation Creative art dan inovasi Menurut Theodore Levitt, kreativitas adalah suatu kemampuan seseorang dalam berpikir Untuk menghasilkan ide, gagasan, atau mimpi untuk menciptakan sesuatu yang baru Atau bisa dikenal dengan creativity is thinking new things Menurut Zimmer, 1966 Kemudian inovasi adalah melakukan sesuatu yang baru Atau innovation is doing new things Untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda Create new things and different Sementara itu ada juga 10 keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi industri 4.0 Yang pertama ada complex problem solving Complex problem solving merupakan kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks Dimulai dari melakukan identifikasi, menentukan indikator, ciri, dan atau elemen utama dari suatu masalah Melihat berbagai kemungkinan solusinya, melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah Serta mencari pelajaran untuk dipelajari dalam langkah penyelesaian masalah Kemudian yang kedua ada critical thinking Critical thinking merupakan kemampuan untuk berpikir secara logis atau masuk akal, kognitif, dan membentuk strategi yang akan meningkatkan kemungkinan hasil yang diharapkan Yang ketiga ada creativity Creativity adalah kemampuan untuk terus melahirkan ide, gagasan, mimpi, dan berinovasi untuk menemukan sesuatu yang unik dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan Kemudian yang keempat ada people management People management adalah kemampuan untuk mengatur, memimpin, dan memanfaatkan sumber daya manusia secara tepat, sasaran, dan efektif Yang kelima ada coordinating with others Kemampuan untuk kerjasama secara tim dan berkolaborasi dalam melakukan pekerjaan secara kompak sangat diperlukan Kemudian yang keenam ada emotion intelligence Emotion intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, menilai, menerima, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya Kemudian yang ketujuh ada judgment and decision making Judgment and decision making adalah kemampuan untuk membuat pertimbangan atas situasi yang dihadapi Dan kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kondisi apapun termasuk saat sedang berada di bawah tekanan Kemudian yang kedelapan ada service orientation Service orientation adalah keinginan untuk membantu dan melayani orang lain sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka Kemudian yang kesembilan ada negotiation Negotiation adalah kemampuan berbicara, bernegosiasi, dan meyakinkan orang lain dalam aspek pekerjaan Kemudian yang terakhir atau yang kesepuluh ada cognitive flexibility Cognitive flexibility adalah kemampuan untuk menyusun secara spontan suatu pengetahuan dalam banyak cara dan merespon segala hal untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan tuntutan situasi yang terjadi Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam pembuatan materi Sekian dari kelompok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!